Kulit alami Kulit alami Menunda penuaan kulit, dan perlindungan dari kanker kulit. Menerapkan tomat pada kulit juga sangat bermanfaat. Tomat berperan sebagai zat pendinginan yang menenangkan kulit yang terbakar dan juga mengandung sifat zat yang mengencangkan pori-pori besar. Terlebih lagi, tomat memiliki asam alami di dalamnya yang membantu mengatur kulit berminyak. Tomat juga mampu untuk mengatasi jerawat, membersihkan pori-pori secara mendalam, melawan penuaan dini, dan mencerahkan kulit. Mari kita lihat nutrisi yang ditemukan dalam tomat yang mempromosikan kulit yang sehat. Nutrisi manfaat bagi kulit vitamin A memudarkan bintik-bintik gelap dan noda. Melembutkan kulit kasar. B vitamin memperlambat proses penuaan kulit. Melawan radikal bebas yang menyebabkan garis-garis halus dan kerusakan sel-selagar kulit tetap sehat. Vitamin C membantu membangun kolagen dan menjaga kekencangan dan elastisitas kulit. Kalsium menyusun lapisan paling atas dari kulit. Menyembuhkan kulit kering dan kusam. Kalium melembutkan kulit kering dengan pelembab dan menghidrasi sel-sel kulit. Magnesium untuk kulit tampak bercahaya mudah. Memperlambat proses penuaan kulit. Cara memutihkan wajah menggunakan tomat berikut adalah cara memutihkan wajah menggunakan tomat. Anda dapat mencoba resep berikut di rumah. Nomor 1. Tomat dan 5. Cara memutihkan wajah menggunakan tomat. Apakah Anda ingin memudarkan noda atau hanya mencerahkan warna kulit Anda? Gunakan masker wajah tomat dan lemon. Kedua bahan ini, lemon dan tomat, memiliki sifat pencerah kulit alami yang dapat membantu bahkan merubah warna kulit, hiperpigmentasi, dan meringankan bekas jerawat. Manfaat lebih dari leviamin untuk kulit adalah leviamin mengandung zat astringent alami dan toner yang dapat mengencangkan dan menyusut pori-pori besar. Lemon juga memiliki sifat antibakteri yang menghancurkan kuman pada kulit. Ditambah lagi, bahan ini dapat mencerahkan warna kulit, memudar noda, bekas jerawat dan bintik-bintik gelap. Bahan-bahan 1-2 tomat matang 1-2 sendok teh air perasan lemon langkah-langkah Haluskan 1-2 tomat matang menjadi pasta lembut. Gabungkan tomat yang sudah dihaluskan dengan 1-2 sendok teh air perasan lemon segar. Gunakan bola kapas bersih, dan terapkan campuran di seluruh wajah Anda. Biarkan selama 10-15 menit. Ketika waktunya habis, bilas dengan air dingin. Tepuk wajah Anda sampai kering. Teteskan minyak zaitun untuk melembabkan. Tips Anda juga dapat mengekstrak pulp tomat dari 1 tomat matang, bukan dengan cara di blender. Gunakan air perasan lemon segar untuk hasil terbaik. Lakukan penguapan wajah sebelum menggunakan cara ini untuk membuka pori-pori kulit dan membiarkan masker dapat menembus lebih dalam. Nomor 2 Tomat dan Madu Cara Memutihkan Wajah Menggunakan Tomat Cerahkan kulit kusam Anda dengan cara memutihkan wajah menggunakan tomat dan madu ini. Tomat memiliki kandungan licopene yang kaya yang bisa memudarkan tan kulit Anda dan memberikan Anda kulit yang terlihat bersinar cantik. Tomat juga akan melindungi kulit Anda dari sinar UV, sehingga dapat berperan sebagai tabir surya alami. Madu memiliki zat pencerah kulit dan sebagai hume cetan talami. Hal ini dapat mengunci kelembaban di diselesel kulit sehingga kulit tetap terjaga kelembabannya. Madu juga memiliki zat antibakteri, antiseptik, antijamur, dan sifat anti-inflammasi yang melindungi kulit dari bakteri dan kuman. Selain itu, bahan ini juga dapat melawan dari kerusakan akibat radikal bebas, membersihkan jerawat, dan mencegah jerawat lebih lanjut. Ditambah lagi, madu juga dapat membantu bekas jerawat memudar, noda, dan tanda gelap serta memperlambat penuaan kulit. Bahan-bahan 1-2 tomat matang 1 sendok makan madu langkah-langkah Lembutkan tomat sampai Anda mendapatkan pasta yang halus. Campurkan madu dan aduk rata. Oleskan campuran tersebut ke wajah Anda. Biarkan selama 15 menit untuk memungkinkan campuran ini bekerja. Ketika waktunya habis, bilas dengan air dingin. Keringkan wajah Anda. Tips Gunakan madu mentah untuk kulit. Produk olahan dapat mengiritasi kulit. Lindungi rambut Anda dari masker lengket ini dengan mengenakan ikat kepala atau bando. Terapkan semua masker wajah ini di kamar mandi untuk menghindari menetesnya campuran lengket ini jatuh ke lantai. Nomor 3 Tomat dan mentimun Cara memutihkan wajah menggunakan tomat. Remajakan kulit Anda dengan mentimun yang dapat menyegarkan dan menghidrasi kulit Anda. Kedua bahan ini, mentimun dan tomat, merupakan astringent alami yang membantu mengencangkan pori-pori besar. Mentimun terdiri dari 95% air dan akan melembabkan kulit berminyak, mencegah kelebihan minyak, serta melembabkan kulit kering seperti sebelumnya. Mentimun kaya akan antioksidan yang dapat melembabkan kulit. Selain itu, mentimun juga dapat menenangkan dan mendinginkan kulit terutama saat kulit terbakar karena matahari. Ditambah lagi, bahan ini membantu untuk menyegarkan kulit dan membersihkan pori-pori yang mendalam, serta memudarkan noda dan mencerahkan warna kulit. Bahan-bahan 1-2 tomat matang 1-4 mentimun Langkah-langkah Cuci dan kupas 1-4 mentimun Lembutkan mentimun hingga menjadi bubur halus dengan 1-2 tomat Oleskan campuran pada kulit Anda dalam gerakan melingkar lembut. Biarkan selama 15 menit. Bilas dengan air dingin. Tepuk-tepuk kering wajah Anda. Tips, pakai kaos lama Anda untuk mencegah masker wajah menetes seluruh pakaian Anda. Kelebihan campuran masker dapat disimpan dalam lemari es sampai 3 hari. Buanglah jika mulai berbau busuk. Biarkan mentimun untuk mencapai suhu kamar sebelum mengaplikasikannya di wajah Anda. Nah, itulah cara memutihkan wajah menggunakan tomat. Apakah Anda tertarik mencobanya? Jika Anda sudah mencoba resep di atas, berikan komentar Anda di bawah ini. Jangan lupa kunjungi website kami untuk solusi memutihkan wajah Anda dengan cepat dan alami. Selamat mencoba!